selamat menikmati posisi Aceh Sepakat di daerah Asahan mengalami dualisme kepemimpinan satu di bawah kepemimpinan Muhammad Dian dan satu lagi di bawah kepemimpinan Iwan Mehta lalu adakah upaya untuk menyatukan kedua kubu ini karena mengingat dan menimbang bahwa Aceh Sepakat memiliki pertampakan rumah adat yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Asahan saat ini lahan dikuasai oleh kubu Muhammad Dian sedangkan surat-surat secara administratif dikuasai oleh kubu Iwan Mehta lalu adakah cara untuk meluruskan atau menyatukan kedua kubu ini ada ide yang mengatakan bahwa kedua kubu ini ketuanya masing-masing harus mengundurkan diri kemudian dibentuk pengurus baru yang lebih independen dan sekaligus mengelola tanah pertapakan apakah niat ini didukung oleh kedua kubu kita tunggu saja saat ini kubu Muhammad Dian sudah memberikan mandat kepada Bapak Nirwan Pase sebagai negosiator untuk menyatukan kedua kubu mudah-mudahan kedua kubu ini dapat bersatu dan lahan pertapakan rumah adat orang Aceh Asahan bisa dibangun apakah ini masih sekedar omong kosong orang Aceh tabiatnya tak bisa disatukan kita tunggu lagi jadi kita harapkan ini bukan sekedar wacana saja tapi betul-betul upaya siapakah yang keras kepala siapakah yang mau membangun tanah pertapakan pemberian Temkap Asahan kita akan lihat dan waktulah yang memutuskan harapan warga Aceh Asahan kedua kubu dapat dipersatukan kita tunggu upaya dan usaha serta niat dari kubu Iwan Mehta demikian Kripto Kisaran News memberitakan tentang pemberian mandat kepada Bapak Nirwan Pase sebagai salah satu kandidat atau formatur yang bisa menyatukan dua kubu yang bersetru terkait Aceh atau suku Aceh yang ada di Asahan dari mana pun lawan awang udah ter Corporation Jalan overlap OFFIC Buk bawang 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 Terima kasih.